Presiden Jokowi Dodo menghadiri acara puncak peringatan hari lahir ke-73 Muslimat Nadlatul Ulama di Gelora Bungkarno, Jakarta. Ya, bagaimana suasana terkini dari pusat pelaksanaan Harlah ke-73 Muslimat NU akan dilaporkan oleh rekan saya Nadia Atmaji langsung dari Gelora Bungkarno, Jakarta. Nadia, bagaimana suasana terkini di Gelora Bungkarno, Jakarta? Apakah Presiden Jokowi sudah datang? Ya, Wahyu, saat ini situasi di Stadion Utama Gelora Bungkarno sangat ramai dan kami tadi masuk juga ke dalam bahwa suasananya dari kapasitas yang ada di Stadion Utama Gelora Bungkarno ini adalah sekitar 70 ribu. Ini sangat penuh, dipenuhi semua tempat duduknya. Bahkan menurut informasi dari pihak Manitia bahwa sebenarnya yang hadir ini melebihi dari kapasitas yang ada di dalam. Karena memang tadi kami lihat juga masih ada yang di luar, ya itu totalnya sekitar 100 ribu Muslimat Nadatul Ulama yang hadir dalam peringatan kali ini. Kami melihat di dalam tadi memang belum dimulai acara yang secara resmi begitu, tetapi tadi sudah terlihat adanya kesenian-kesenian yang ditampilkan, yaitu tarian khas Turki seperti tari Sufi, kemudian dinyanyikan juga salawat bersama-sama antara tadi dipimpin oleh MC yang ada dan juga Muslimat, yaitu ibu-ibu yang hadir dari berbagai penjuru Indonesia. Mereka sebenarnya sudah hadir di sini sejak dini hari tadi, karena sebenarnya rangkaian acara sudah dimulai sejak pagi tadi. Rundown ini dimulai dari sholat tahajud, sholat hajat, kemudian ada juga isti gosah dan tahlil dimimpin oleh Kiai Haji Aseb Saifuddin Kalim, kemudian ada sholat subuh berjamaah, lalu ada sarapan dan penampilan dari El Kiswah Gambus. Jadi sekarang saat ini posisinya masih menunggu meskipun saat ini hujan yang cukup deras, sempat mengguyur di Stadion Tamba Gelora Munkano, tetapi ini tidak menyurutkan semangat dari ibu-ibu yang hadir di sini. Terlebih tadi ada Ketua Umum Pengerususat Muslimat NU, yaitu Kofa Indar Parawansa yang turut hadir dan mendapatkan sambutan yang begitu hangat dari seluruh Muslimat NU yang ada di sini. Wahyu. Ya Nadia, kemudian selain Presiden nanti yang hadir, apakah ada tokoh lain? Ya, terkait dengan tokoh yang hadir di acara peringatan hari lahir Muslimat Nadatul Lama ini, betul Presiden Jokowi Dodo dijadwalkan hadir pada pukul 7.00 ke Indonesia Barat, kemudian juga rencananya Wakil Presiden Yusuf Kala juga hadir, lalu Ketua Panitia sendiri yaitu Yeni Wahid, yang diketahui juga merupakan tokoh Muslim moderat juga hadir di sini. Dan rencananya, namun kami belum bisa mendapatkan konfirmasi bahwa Kapolri dan juga Panglima TNI akan turut hadir di acara harlah Muslimat Nadatul Ulama ini. Tetapi kehadiran dari para pejabat ini belum terlihat, yang baru terlihat tadi baru Kofa Indar Parawansa yang diketahui merupakan Ketua Umum yang juga merupakan Gubernur Jawa Timur. Kembalikan Anda Wahyu. Ya baik, Nadia Atmaji melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta.